Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan ngebahas 4 serum dari Skintipik yang bisa kamu pilih sesuai dengan masalah dan juga kondisi kulit kamu. Sebenernya, serum ini nggak wajib-wajib banget kok kamu gunakan. Kamu juga cukup menggunakan basic aja, sebenernya udah cukup untuk merawat kulit kamu. Tapi buat kamu yang punya budget berlebih atau punya masalah kulit lainnya seperti jerawat ataupun bekas jerawat, kamu bisa menambahkan serum biar hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau kamu punya budget terbatas, serum ini nggak wajib-wajib banget buat kamu beli. Langsung aja kita bahas satu persatu serum Skintipik yang bisa kamu pilih untuk menemani skincare rutin kamu. Yang pertama ada Skintipik 4D Hyaluronic Acid Hydrating Serum. Ini merupakan salah satu hydrating serum yang bagus banget untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit kamu. Aku juga biasanya menggunakan serum ini setelah menggunakan peeling serum ataupun setelah melakukan ekspoliasi dengan exfoliating toner. Hasilnya juga cukup melembabkan banget di kulit aku. Dia juga punya tekstur yang kental, tapi saat diaplikasikan di kulit itu nggak berat sama sekali. Ringan banget, nyerapnya juga cukup bagus. Nggak menimbulkan rasa lengket sama sekali. Serum ini cocok banget buat ngelembabin kulit kamu yang kering ataupun kalau kamu punya kulit yang iritasi, dia bisa membantu untuk ngelembabin kulit kamu. Serum ini juga bisa membuat kulit kamu menjadi lebih halus dan juga untuk bekas-bekas jerawat. Karena Hyaluronic Acid ini punya efek clamping, biasanya dia akan memudarkan bekas-bekas jerawat yang agak dalam. Tapi hasilnya ini nggak permanen ya. Selain ada kandungan Hyaluronic Acid, tentu saja ada kandungan lain yang memaksimalkan dari serum ini. Ada kandungan Serumite yang bagus banget untuk memperkuat dan juga mempertahankan skin barrier kulit kamu. Ada juga kandungan Peptide yang bagus banget untuk mencegah penuaan di kulit kita. Dan juga kalau kita gunakan secara teratur, dia itu bisa mengurangi garis-garis halus di kulit kita. Peptide juga berfungsi untuk melembabkan kulit kita dengan sangat baik. Selanjutnya ada kandungan Thermal Water yang bagus banget untuk merawat kulit kita. Hasil yang kerasa banget di kulit aku, dia benar-benar ngelembabin. Aku juga cuma pakai satu layering aja, itu udah cukup banget buat ngelembabin kulit aku. Selanjutnya untuk kamu yang punya masalah kulit yang berjerawat, serum satu ini bisa menjadi pilihan kamu. Yaitu ada Skin Tipic 2% Salicylic Acid Anti Acne Serum. Dari segi ingredients-nya tentu saja ada kandungan 2% Salicylic Acid yang bagus banget untuk mengontrol jerawat di kulit kamu. Dimana si Salicylic Acid ini, dia merupakan kandungan yang bagus banget untuk mengatasi masalah jerawat. Dia bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kamu. Dia akan membersihkan, sebumnya menumpuk, kotorannya menumpuk, jerawat-jerawat yang masih ada di dalam. Si Salicylic Acid ini akan membantu membersihkannya. Kamu nggak perlu khawatir, Salicylic Acid dari Skin Tipic ini tidak membuat kulit kamu menjadi kering karena banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa melembabkan kulit kamu sekaligus. Selain ada kandungan Salicylic Acid, dia juga ada kandungan Niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan, mengontrol sebum. Dia juga bisa melembabkan sekalian bisa memperbaiki skin barrier kulit kamu juga. Selanjutnya ada kandungan Ceramide yang bagus banget untuk memperkuat dan juga mempertahankan skin barrier kulit kamu. Dan selanjutnya ada kandungan Santella Asiatica yang bagus banget untuk mengatasi jerawat yang kemerahan karena dia bisa menenangkan dan mengkalming kulit kamu. Dan kandungan Santella Asiatica ini memang udah terbukti loh secara ilmiah, bagus banget untuk mengkalming kulit. Dari segi teksturnya, dia punya tekstur yang agak kental tapi masih ringan banget digunakan, dia juga tidak menimbulkan rasa lengket sama sekali. Di serum ini juga melembabkan di kulit aku, nggak menimbulkan iritasi sama sekali. Ukurannya juga 20 mili, nggak ada aroma yang mengganggu sama sekali, nyaman-nyaman aja ketika aku menggunakannya. Jadi serum ini cocok banget buat kamu yang punya masalah kulit berjerawat dan juga punya bekas-bekas jerawat bisa diatasi dengan si serum Salicylic Acid dari Skintipic ini. Selanjutnya, buat kamu yang punya masalah flek hitam, wajah yang kusam bisa memilih serum dari Skintipic ini. Yaitu ada Skintipic 10% Niacinamide Brightening Serum. Dari namanya aja kamu udah pasti tau kandungannya adalah Niacinamide. Niacinamide jarang sekali menimbulkan iritasi di kulit. Tapi sayangnya buat kamu yang belum terbiasa dengan kandungan 10% ini sebaiknya hindarin aja dulu. Kamu bisa pilih serum Niacinamide dengan persentase di bawah 5%. Untuk Niacinamide 10% ini biasanya digunakan kalau kamu punya kulit yang berminyak. Jadi untuk kulit kering aku kurang rekomen kalau kamu mau pakai Niacinamide 10%. Niacinamide punya manfaat untuk mencerahkan kulit, melembatkan kulit, memperkuat skin barrier, dan juga mengontrol sebum di kulit kamu. Selain ada kandungan Niacinamide, ada juga kandungan Brightening berupa Alpha Arbutin yang bagus banget untuk mengatasi masalah flek di wajah kamu. Alpha Arbutin ini merupakan Brightening Agent yang bagus banget untuk mencerahkan kulit kamu dan meratakan warna kulit kamu sehingga tampak lebih cerah. Selain itu ada kandungan Santella Asiatica juga yang bagus banget untuk nge-calming. Ada Ceramide juga untuk mempertahankan skin barrier dan juga memperkuat skin barrier kulit kamu. Dari segi teksturnya dia lumayan kental dan juga cukup ringan digunakan dan nggak menimbulkan rasa lengket sama sekali. Hal yang paling kerasa yang utama di kulit aku dia melembatkan banget. Tidak menimbulkan rasa yang berat di kulit aku. Dia juga bisa mengontrol minyak di kulit aku dengan sangat baik jadi nyaman banget ketika aku menggunakan Serum Niacinamide ini. Karena ada Alpha Arbutinnya sebaiknya dihindari buat ibu hamil ataupun ibu menyusui ya. Jadi Serum Niacinamide dari Skin Tipik ini bagus banget untuk meratakan warna kulit. Kalau kamu punya plek-plek hitam ataupun bekas jerawat bisa kamu atasi dengan Serum Niacinamide. Selanjutnya kalau kamu punya masalah skin barrier kulit yang rusak, serum dari Skin Tipik ini bisa menjadi pilihan buat kamu. Yaitu ada Skin Tipik 5x Ceramide Barrier Repair Serum. Dari namanya aja kamu udah pasti tau kandungannya pasti ada 5 ceramide yang bagus banget untuk memperkuat dan juga memperbaiki skin barrier kulit kamu. Selain itu, ceramide juga berfungsi untuk melembabkan kulit kamu. Ada juga kandungan BFL Prebiotic yang bagus banget sebagai anti-implemasi atau anti-peradangan. Dan ketika kulit kita itu rusak, biasanya muncul peradangan. Nah, si BFL ini bisa ngatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada kandungan Santella Asiatica yang berfungsi untuk nge-calming dan juga menenangkan kulit kamu. Apalagi kulit kamu lagi teriritasi. Nah, cocok banget menggunakan produk yang ada kandungan Santella Asiatica. Dari segi teksturnya, dia itu punya tekstur yang cukup kental dan berwarna putih susu. Dan setelah diaplikasikan di kulit, dia akan mencair dan ringan banget di kulit. Nyerapnya juga cepat, nggak menimbulkan rasa lengket sama sekali di kulit aku. Hal yang paling kerasa ketika aku menggunakan serum ceramide ini, dia benar-benar bisa melembabkan kulit aku dan memaksimalkan dalam memperbaiki skin barrier kulit aku. Tentunya dari semua baik itu yang niacinamide, salicylic acid, mau yang hyaluronic acid, ataupun ceramide ini, kan berfungsi maksimal kalau kamu kombinasikan dengan skincare lainnya. Kalau aku, biasanya serum ini aku gunakan hanya untuk menambah aja supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Aku biasanya kuatin di basic skincare-nya, itu udah cukup banget untuk merawat kulit aku. Jadi kesimpulannya, kalau kamu punya masalah kulit yang kering, kamu bisa pilih yang skin tipik hyaluronic acid. Buat kamu yang punya masalah jerawat, pilih yang salicylic acid. Buat kamu yang punya masalah kulit yang kusam, atau punya bekas jerawat, ataupun flek hitam, kamu bisa pilih yang niacinamide. Dan buat skin barrier yang rusak, kamu bisa pilih yang ceramide ini. Jadi mudah banget kan dalam memilih serum skin tipik sesuai dengan masalah kulit kamu. Kamu juga bisa mengkombinasikan 4 serum dari skin tipik ini sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Misalkan, kalau kamu punya kulit kering dan juga punya skin barrier yang rusak, kamu bisa mengkombinasikan si hyaluronic acid dan juga si ceramide ini. Kalau kamu punya masalah jerawat, dan juga ingin sekaligus meratakan warna kulit kamu, atau punya bekas jerawat, kamu bisa mengkombinasikan antara skin tipik dan juga si niacinamide. Kalau kamu punya kulit kering dan juga kusam, kamu juga bisa mengkombinasikan si hyaluronic acid dan juga niacinamide. Jadi, untuk mengkombinasikannya, sesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kamu. Jadi itu tadi, cara memilih serum dari skin tipik sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Kalau kamu tertarik untuk membeli salah satu di antaranya, atau kamu mau beli 4-4nya serum dari skin tipik ini, tinggal kamu klik aja link di description yang ada di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat.